Deklarasi Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden menuai sorotan. Dalam koalisi ada yang ditinggalkan, ada juga yang bertahan. Lalu apakah duet Anis Caimin mampu mendongkrak elektabilitas keduanya? Dan bagaimana elektoral Anis Baswedan setelah memutuskan untuk meminang Caimin? Apakah ini strategi Anis untuk mendapatkan suara Nahdlatul Ulama atau Nahdiin basis Jawa Timur? Dan bagaimana Gerindra usai ditinggal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB? Apa strateginya untuk meraih suara kalangan Islam terutama di Jawa Timur? Kita akan membahasnya pagi hari ini dalam Dialog Sampai Indonesia Pagi bersama sejumlah narasumber, yakni Wakil Sekjen PKB, Syaiful Huda, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosyade, dan peneliti komunikasi politik Universitas Erlangga, Surabaya, Jawa Timur, Suko Widodo. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi. Pagi, Pak Huda, pagi Radi, pagi Pak Suko Widodo. Saya ke Partai Kebangkitan Bangsa dulu ke Mas Saiful yang katanya menyelingkuhi Gerindra. Kenapa nih akhirnya melabuhkan pilihannya ke Anis Baswedan? Bagaimana dengan koalisi yang sudah dibentuk sebelumnya, Mas Uda? Ya, yang pertama, untuk Mas Andri, kita ketemu di momentum yang berbeda. Untuk kali ini kita belum berjodoh, karena sudah satu tahun lebih, konstituen PKB meminta kejelasan, tapi kita bisa memahami, Pak Prabowo belum memutuskan juga, berilah dinamika politik, sebagaimana disampaikan oleh Kusimin dan Pak Prabowo sendiri. Demokrasi tidak ada dendam, jadi demokrasi ada pertemuan dan ada perpisahan. Tapi kita bisa memahami suasana yang semacam ini. Kenapa bisa memahami catatannya yang pertama, Mas? Sampai hari ini memang belum ada capres yang dominan elektabilitasnya. Elektabilitas. Belum ada satu pun. Itulah lalu kenapa dinamika politik ini begitu luar biasa. Kenapa pula Pak Prabowo juga belum, walaupun sudah koalisi dengan kami satu tahun lebih, juga belum memutuskan. Nah, dalam suasana begitu, semua capres, baik Mas Anies, Pak Prabowo, dan Mas Ganjar, sama-sama berpeluang karena belum ada satu pun yang dominan. Itu poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Oke, jadi begini Mas Eiffel, dalam hubungan percintaan lah boleh dikatakan begitu. Kalau misalnya sudah disukai seseorang begitu, tapi tidak ada respon namanya cinta bertepuk sebelah tangan begitu katanya. Apakah ini karena cinta bertepuk sebelah tangan, Cak Imin jadi cari pelarian gitu? Ya, ibarat orang ini, orang pacaran. Ada yang pacaran lama, setahun, 20 hari. Ya. Tidak jodoh-jodoh juga gitu. Tapi tiba-tiba ada yang hanya dalam itu sekejap, sebentar gitu. Lalu Allah mentakdirkan itu. Jadi ada proses yang panjang yang kadang kita tidak tahu berujung di mana, tapi ada proses yang pendek, tapi memang akhirnya sudah berbuah untuk bisa berjodoh. Jadi sekali lagi, ya inilah khas politik Indonesia. Ya, lalu kalau memang Gus Mohamin sekarang memilih Anies Baswedan di Pilpres nanti dan menjadi pasangan Anies Baswedan, pasti ada hitung-hitungan politiknya begitu sudah. Nah, kira-kira tadi juga dari Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Halus Takuf mengatakan tidak ada klaim dari Kiai manapun di PBNU yang mendukung salah satu calon presiden. Nah, ini sedangkan dari PKB ataupun dari beberapa rekan koalisi, ada restu dari PBNU, ada restu dari Kiai Nadatul Lama untuk mengusung Cak Imin di Pilpres nanti. Nah, hitung-hitungannya sebenarnya seperti apa? Dan bagaimana Anda merespons dari pernyataan Gus Yahya tadi? Ya, kita hormati, kita taati instruksi Gus Yahya terkait dengan sikap PBNU. Karena dari dulu begitu, secara organisasi memang PBNU tidak boleh terlibat politik terlebih-lebih PBNU. Sikap itu pula yang diambil oleh Kiai Said, oleh Pak Asin Mujadi sebelumnya. Semua, semua priorisasi ketemu PBNU setiap kali menghadapi Pilpres, sikapnya tegas berdiri di atua pihak. Jadi itu wajar dan bukan sesuatu yang baru gitu. Karena dari priorisasi ke priorisasi semacam itu. Yang kedua, PKB dalam deklarasi kemarin di Surabaya sama sekali tidak menyebut dapat dukungan dari PBNU. Sama sekali. Karena kami juga tahu, kami tahu Fatsun itu, kami tahu koridor itu. Tapi bahwa banyak Kiai, pesantren, pembak pesantren, Masayih, Gus-Gus gitu. Sepenuhnya membackup Gus Imin itu iya. Dan itu wajar. Karena Gus Imin adalah cucu dari pendiri MU. Gus Imin adalah pemilih dan adres di Jawa Timur dan Jawa Tengah melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi sama sekali tidak ada yang dilanggar. Yang ketiga, paska reformasi setelah zaman Orde Baru yang otoriter, ada kerinduan warga NO untuk menyatukan kekuatan politik. Dan itu pernah difasilitasi oleh PBNU membentuk yang namanya PKB. Dan paska reformasi, paska Gus Dur jadi presiden, kami merasa harus ada representasi dari toko NO untuk menyatukan kekuatan politik Nahdiin. Dan akan kami coba dengan pasangan Mas Anies dan Gus Imin tahun 2024. Baik. Sekarang saya akan ke Bung Andre Rosyada. Bung Andre, sebagai pihak yang diselingkuhi katanya, Anda merasa kehilangan suara Nahdiin dalam manuver PKB ke, merapatnya PKB ke koalisinya Anies Baswedan ini? Kayak lagi tentu kami menghormati ya pilihan politik Gus Imin, Bang Saifun Huda, dan teman-teman PKB. Tentu tidak perlu diratapi dan sedih ya. Karena ini biasa dalam politik, kami menghormati keputusan teman-teman PKB. Kami doakan teman-teman PKB sukses, dan tetap berkomunikasi dengan Gerindra. Dan mari kita sama-sama jaga iklim demokrasi, tetap sehat, tetap sejuk, tetap tenang, dan insya Allah Pilpres 2024, rakyat Indonesia akan menghadapi dengeri yang tidak. Itu harapan kita bersama. Jadi, no heart feeling, komunikasi kita juga baik. Oke, no heart feeling. Ini kayak tadi disampaikan Bang Buda, ini kayak orang pacaran, tiba-tiba dilamar duluan. Tapi kan kalau akan nikahnya nanti, tunggu pendaftaran di KPU. Jadi semuanya bisa terjadi. Jadi, komunikasi tetap kita akan di-invest dengan PKB. Itu biasa saja dalam demokrasi. Nah, sekarang Radi, pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya gini. Bagaimana Anda menyikapi pindahnya PKB? Apakah betul, apakah pendapat dengan anggapan bahwa Gerindra dan koalisinya ini, atau Pak Prabowo ini kehilangan suara nahdiin? Cukup banyak. Karena saya bacakan data juga, tidak hanya suara nahdiin ya. Karena basisnya PKB ini di Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur itu punya pemilih kedua tertinggi di Pulau Jawa, 31 juta. Bagaimana Anda merespons ini? Ya, tentu saya rasa kita tidak perlu masuk kepada spekulasi seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga, kami, Partai Gerindra, dan seluruh partai pendukung, perlawan, dan seluruh pendukung Pak Prabowo akan terus berkomunikasi dan meyakinkan seluruh rakyat di Indonesia. Baik di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, termasuk Pak Prabowo. Komunikasi dengan para Kiai, para ulama, para habay, para masai, terus dilakukan oleh Pak Prabowo. Tentunya, karena Pak Prabowo sudah puluhan tahun yang lalu, ya, sejak menjadi prajurit, beliau sudah sangat dekat dengan para Kiai, baik yang ada di Jawa Timur, maupun Jawa Tengah. Bang Huluh Saifu udah tahu persis, bagaimana komunikasi yang baik, Pak Prabowo dan Pak Bawo sangat menghormati para ulama dan para Kiai yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan seluruh Kiai dan ulama yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan kemarin Pak Prabowo juga menjadi Ketua Bantia Pertemuan Sufi sedunia bersama Habib Berdufi. Jadi komunikasi dan hubungan Pak Prabowo sangat baik dengan seluruh ulama, seluruh Kiai dan masai yang ada di seluruh penjurut tanah air. Jadi kita tidak terlalu khawatir, kita hormati pilihan PKB, kan ini baru lamaran, akadnya kan belum. Jadi tidak usah terlalu khawatir berlebihan, politik itu sangat-sangat dinamis. Kita hormati pilihan PKB, tapi komunikasi kita dengan PKB juga masih sangat baik. Betul kan Bang Huda? Jadi politik itu cair, jadi persaudaraan itu harus kita jaga. Itulah politik Gerindra, politik yang mempersatukan, yang merangkul bukan memukul, yang mempersatukan bukan memecah belah. Itulah politik Pak Prabowo, itulah politik Partai Gerindra. Seperti itu. Dan saat ini, saat ini Alhamdulillah, meskipun PKB sementara, sementara, saya kasih catetannya, sementara, kesebelah kita dalam hari minggu lalu, kita menerima dukungan Partai Garuda dan Partai Gora. Alhamdulillah, insya Allah setelah ini, komunikasi kita semakin intens dengan teman-teman Demokrat, dengan teman-teman BSI. Insya Allah mudah-mudahan Demokrat dan BSI bisa bergabung dengan Polisi Indonesia Maju. Harapannya seperti itu. Setelah itu, kita nantikan kembalinya PKB. Insya Allah bersama Polisi Indonesia Maju. Nah, yang menarik tadi juga Anda menyebutkan ada Partai Gora dan juga Partai Garuda. Nah, kita ketahui Partai Gora ini juga berbasis Islam. Selain itu, ada PBB juga di koalisi Anda ya, Bung Andre. Ini basisnya juga Islam. Dan yang di parlemen, partai-partai parlemen, ada Partai Amanat Nasional. Basisnya juga, ya, relatif. Basis Islam. Nah, apakah tiga partai ini, PAN, PBB, lalu Partai Gora, bisa menggantikan suara basis Islamnya dari PKB atau tidak? Kalau hitung-hitungan politiknya menurut Anda, Bung Andre. Ya, yang jelas, kami akan merangkul seluruh kekuatan. Tadi saya sudah sampaikan bahwasannya politiknya Gerindra adalah politik yang merangkul, bukan memukul. Apalagi Pak Prabowo selalu menyampaikan berulang-ulang kali bahwa beliau, kalau diberikan mandat oleh rakyat, beliau akan merangkul seluruh kekuatan politik. Jadi tidak akan ada yang ditinggalkan kalau Pak Prabowo diberikan mandat oleh rakyat. Jadi intinya apa? Kita akan terus berkomunikasi, kita akan terus meyakinkan, kita akan terus meyakinkan seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Papua, untuk meyakinkan bersama-sama Pak Prabowo. Bahkan di saat kemarin Bang Huda, di buk deklarasi Pak Prabowo itu siangnya sudah berangkat ke NPT, bertemu puluhan ribu warga perbatasan di Atambuwa. Bagaimana memastikan warga-warga, ex-tim-tim mendapatkan kehidupan lakyat di Indonesia. Pak Prabowo sampai ke perbatasan Indonesia dan Timur-Timur, itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin. Dan Alhamdulillah puluhan ribu, ratusan ribu masyarakat memberikan dukungan Pak Prabowo di Atambuwa. Alhamdulillah. Jadi intinya apa? Terus optimis, terus berkonsolidasi, dan terus berkomunikasi. Jangan sampai perbedaan pilihan sementara, kita putus silaturahim. Insya Allah silaturahim kami dengan PKB akan tetap terus terjaga. Insya Allah. Poin komunikasi akan saya garis bawahi, karena kita akan tanyakan juga ke Pak Suko, ini soal komunikasi politik yang salah dari PKB dan Gerindra hingga akhirnya berpisah. Atau seperti apa menurut kecamatan Anda, Pak Suko? Ini bukan salah dan benar, tapi saya kira memang begitulah dinamika seperti kata Mas Andri. Komunikasi itu proses, jadi tidak berhenti satu titik terus berjalan. Tapi kalau saya lihat di Jawa Timur, memang reasoning utamanya adalah ketika yang saya dengar adalah asumsi bahwa Pak Andri agak tidak banyak mendapatkan angka di Jawa Timur, dan karena itu dungkapi oleh Pak Cak Imin. Yang menjadi catatan bahwa baik ketua di Jawa Timur, Pak Sadat, Pak Sarwuchi, kemudian BKB-nya Pak Halim, itu sama-sama NU juga. Sebetulnya ini seperti sebuah keluarga besar, saya kira di Jawa Timur juga hal biasa dalam tarik menarik semacam itu. Tetapi keputusan memang mengakitkan, tidak pernah diduga ketika kami diskusi di kampus pun juga tidak menduga siasat, pikiran-pikiran menuju ke situ. Saya kira apa ya, yang penting melakukan keputusan itu jangan berbapur saja lah. Jadi hal biasa saya kira begitu lah ke depan. Baik. Pak Soko, sebagai peneliti komunikasi politik di Jawa Timur khususnya, karena Anda dari Universitas Air Langga di Surabaya, Jawa Timur. Tadi ada pernyataan dari Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Halon Setakuf, bahwa PBNU tidak sama sekali punya pilihan tertentu terhadap calon presiden. Jadi tidak akan ada pernyataan dari PBNU secara resmi kami mendukung si A dan si B. Tapi kita lihat di data pemilu 2019, PKB punya suara yang terbesar di Jawa Timur. Ada 4,2 juta suara. Nah, dari pernyataan Gus Yahya dan dari fakta bahwa PKB punya suara terbesar di Jawa Timur, apa yang tersirat dari pernyataan tadi Pak Soko? Ya, saya kira ini kan mengingatkan ulang bahwa dari dulu kan NU memang kembali ke Kipoh. Jadi, ya Anda boleh di duplikasi misalnya ke pengurusan NU dengan PKB. Secara apa? Secara dikaitkan seperti itu. Nah, ini sekedar mengingatkan agar mungkin PKB tidak mengklaim bahwa seperti yang diingatkan bahwa tidak ada klaim-klaiman terhadap partai yang didukung oleh NU meskipun prakteknya di lapangan tentu saja ini apa ya, ya tarik-menarik itu antar pihak itu tetap ada ya dalam prakteknya. Tapi, setiap klaim yang dimunculkan selalu pada kalimat-kalimat seperti itu. Ya, artinya dari pernyataan Gus Yahya tadi belum ada jaminan 100% bahwa warga Nahdiin ini sepenuhnya akan mendukung Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Begitu Pak Soko? Dari dulu, kita lihat misalnya P3 ketuanya Pemun Cintah. Beliau juga dari keluarga pendiri NU itu pun juga ada dari P3 misalnya. Artinya apa? Artinya memang NU untuk semua pihak. Tidak ada klaim-klaim seperti dalam praktek itu juga. Tetapi memang kelompok-kelompok itu pasti selalu ada lah. Kelompok-kelompok itu seperti suara-suara individu Nahdiin itu akan tetap ada begitu ya Pak Soko ya? Lalu ada seperti itu. Nah ini juga menarik berarti ya belum 100% lah begitu ya. Nahdiin ini akan mendukung secara otomatis Muhammad Iskandar dan juga calon presidennya bakal calon presidennya Anies Baswedan. Ya, tetapi yang menurut catat bahwa memang BKB menjadi pemenang nomor 2 setelah 4.200.000. Kalau hitung-hitungan sebetulnya ketikanya akan sama. Pada awalnya Gerindra pun kalau dikabung dengan Golkar dengan PAN itu hampir 6 juta berapa. Tapi posisi BKB kalau dengan BKS dan satu lagi BKS ya BKS BKB Nasdem itu sekitar 7 juta berapa. Jadi angkanya itu agak perolehan dari kalau kita menurut 2019 itu relatif hampir sama seimbang lah. Oke. Nah, saya juga akan menanyakan pertanyaan yang sama tadi saya juga sempat menanyakan ke Bung Andre. Ada partai Gelora, ada partai Bulan Bintang dan juga partai parlemennya di Koalisi Prabowo Subianto ada partai Emanat Nasional. Apakah tiga partai ini yang relatif punya basis Islam bisa menggantikan posisi PKB di koalisi mereka? Pak Suko. Saya kira apa ya tidak apa karena kan belum teruji juga ya misalnya Gelora juga belum Tidaknya ada partai Emanat Nasional di parlemen begitu Pak Suko. Ya. PAN cukup kuat juga artinya gini loh beberapa partai misalnya kayak PAN kayak BKS itu meskipun relatif dia diurutan ke 5 atau 6 tapi mereka ungkul ungkul kuat ya solid soliditas itu. Saya kira itu kekuatan yang apa yang luar biasa di tengah-tengah apa ya floating mass seperti ini mereka bisa menjadi venture bagi bagi sekitarnya setidaknya. Baik. Ya tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan ke Bung Saiful Huda soal behind the scene bagaimana Gus Muhaimin ini bisa akhirnya merapat ke koalisinya Anies Baswedan dengan partai Nasdem dan juga partai Kedila Sejahtera bagaimana behind the scene-nya dalam hitungan minggu mereka bisa langsung bersama dan akhirnya mendeklarasikan diri. Apa yang terjadi Mas Uda? Ya sebenarnya tepatnya ada satu hari tepatnya tanggal 28 Agustus ada dua peristiwa yang saling bertolak belakang memang. Yang peristiwa yang pertama adalah PKB melaksanakan rakornas yang dihadiri oleh semua ketua DPW dan Zoom ketua DPJ seluruh Indonesia. Ini terjadi pada siang hari waktu itu Gus Amin menyampaikan dalam sambutannya dalam pidata politiknya rakornas kali ini kita tidak akan mengevaluasi menyakut soal Pilpres karena di dalam Pilpres kita tetap solid dengan koalisi KKIR bersama Gerindra. Ini pilihan yang sudah kita tetapkan. Nah kemudian malam harinya kami menghadiri rapat perayaan hutpan dan memang jujur harus diakui Pak Muhammad kaget karena disampaikan oleh Pak Prabowo ada rencana untuk membuat nama koalisi baru. Dalam pikiran Gus Amin ketika koalisi baru di-launching itu artinya berarti KKIR secara otomatis dibubarkan. Nah itu ada peristiwa yang begitu. Jadi siang harinya begitu malam harinya semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua secara suasana politik saya kira Mas Andri tahu persis suasananya seperti apa dan saya kira tidak perlu didiskusikan pada kesempatan ini. Tapi prinsipnya kita saling menghargai Pak Prabowo berkesempatan ingin secepatnya melonsing koalisi baru kita hargai karena mungkin Pak Prabowo punya hitungan politik yang sudah dihitung oleh beliau dengan koalisi Indonesia Maju itu. Nah dalam suasana itu memang di dalam internal PKB bergolak karena Gus Imin harus mempertanggungjawabkan pilihan ketika bergabung dengan Gerindra terus kemudian saat yang sama harus menerima koalisi Indonesia Maju yang baru saja waktu itu hari Senin dilonsing oleh Pak Prabowo. Nah dalam situasi yang semacam itulah semua ketua DPW para Kiai meminta pertanggungjawaban yang waktu itu kami memutuskan untuk istilah santrinya itu maukov maukov itu berdiam tetap di posisi yang sama dalam proses itulah lalu kemudian ada dinamika yang berkembang sampai hari ini. Baik Mas Uda ada fakta seperti saya contohkan di survei Litbang Kompas yang paling baru kemarin ini ada beberapa tokoh bakal calon wakil presiden yang Litbang Kompas survei itu nama Gus Muhaimin tidak muncul ke permukaan setidaknya di lima besar begitu dan elektabilitasnya sepertinya masih sangat kecil untuk diusung menjadi bakal calon wakil presiden adakah komunikasi antara Gus Muhaimin dan Anies Baswedan mengapa memilih Gus Imin pasti ada risiko yang ingin ditanggung karena memang Gus Imin faktanya belum terlalu tinggi elektabilitasnya bagaimana Anda meresponsal ini ya Pilpres kan tidak hanya satu-satunya ukuran elektabilitas itu kan hanya satu dari part dari bagian-bagian lain untuk melihat dan memotret Pilpres saya kira Mas Suko lebih faham untuk menjelaskan soal itu nah dalam suasana begitu kami merasa masih banyak faktor yang akan menjadi momentum untuk bisa dikonsolidasikan untuk menangkan Pilpres seperti salah satunya yang saya sampaikan tadi sampai hari ini belum ada satu pun capres yang dominan 51% elektabilitasnya bahkan cenderung setak tidak naik-naik dan lebih-lebih belum ada yang melampaui 40% itu artinya masyarakat Indonesia masih terus melihat-lihat apa yang akan sedang terjadi dalam Pilpres 2024 yang kedua mas kalau kita lihat lebih detail lagi Sigi hasil survei masih ada 47% sebenarnya yang swing voters 13% belum menentukan sikap undecided voters selebihnya misalnya ada yang sudah memilih mas Ganjar memilih pak Prabowo ketika ditanya ulang apakah pilihnya sudah tetap fix jawabannya belum total itu 47% lebih ditambah dengan undecided voters artinya masyarakat belum menjatuhkan pilihan final itu artinya masyarakat masih menunggu apa saja yang akan dilakukan oleh pasangan Capres ini dan kami mengambil pilihan untuk secepatnya mendeklarasikan dan kami akan secepatnya menawarkan berbagai agenda agenda perjuangan yang semoga bisa diterima secara baik oleh masyarakat Indonesia baik mengambil suara-suara swing voters atau pemilih yang masih mengambang itu juga tidak mudah dan upaya-upaya konkret harus segera dilakukan saya juga akan menanyakan sebelum nanti saya ke Bung Andre saya akan ke Pak Suko dulu karena tadi Pak Suko mengatakan Pak Suko lebih paham soal pertanyaan saya terkait mengapa Anies Basudan begitu berani mengambil keputusan untuk berdampingan dengan Gus Muhaimin Iskandar dalam Pilpres nanti apa hitung-hitungan politiknya kacamata Anda Pak Suko mengapa begitu berani Anies Basudan ini mengambil keputusan untuk berdampingan dengan Gus Muhaimin Iskandar publik atau Pak Ali melihat Jawa Timur memang batal tempat pertempuran lapangan yang luar biasa angka Pak Anies tidak terlalu bagus di Jawa Timur sadar betul PKP ini punya infrastruktur politik yang luar biasa bahkan sampai pada posisi desa nah sebetulnya dugaan saya mengapa mengambil itu karena mesin politiknya ini dan kita kita tahu bahwa PKP di dalam terakhir-terakhir itu caiman sangat intensif dan pergerakannya sampai bukan lagi kejamatan sampai desa nah itu yang kayaknya mau diambil oleh Pak Anies sehingga bisa meningkatkan posisi Pak Anies di Jawa Timur jadi infrastruktur PKP yang sampai bawah itulah yang saya kira diakini sebagai modal untuk meningkatkan elektabilitas oke bolehlah dikatakan infrastruktur PKP ini kuat hingga sampai ke desa-desa begitu ya Pak Suko tapi kenapa ini tidak berbanding lurus dengan elektabilitasnya Mohimin Iskandar di beberapa hasil survei elektabilitasnya masih rendah bahkan tidak masuk lima besar begitu bagaimana Pak Suko ya memang betul dinamika ini yang tadi sebut Mas Sudha adalah proses setidaknya menggunakan efek kecil yang bisa menggerakkan di dalam konteks komunikasi politik biasanya ada mahlit-mahlit yang dimunculkan dalam titik tertentu waktu yang tinggal 150 berapa hari ini yang kemudian digunakan benar-benar untuk menggerakkan ini pun juga apa ya menurut saya adalah trial and error juga ya melakukan itu karena juga menunggunya lama saya kira bukan keterak sabaran tapi PKP harus menentukan sikap untuk menggerakkan itu di dalam ruang yang agak sepi terakhir-terakhir ini karena kita tahu bahwa di dalam diskusi publik itu kan semuanya hanya pertarungannya di presiden di elitis tapi ketika mesin politik dikumpulkan maka dia diturunkan sehingga berusaha untuk mencari relasi yang real kalau dalam konteks komunikasi ada public outreach communication maka selamanya hanya komunikasi tetapi PKP atau Pak Anies melakukan public outreach jadi tindakan nyata hasilnya ya kita lihat nanti baik yang saya tangkap efek kejut ini juga seperti pernyataan yang berulang kali diungkapkan oleh Anies Baswedan bahwa di Pilkada DKI juga sebelumnya dia tidak punya survei yang bagus begitu tapi bisa memenangkan Pilkada DKI nah apakah ini nanti akan berbanding lurus dengan Pilpres rakyat lah yang akan menjawabnya dan upaya dari partai-partai koalisi yang nanti akan bisa menjawabnya nah saya akan ke Bung Andre Bung Andre ini bagian lain dari bahasan kita masih di apa namanya soal berpisahnya PKB dengan partai Anda dengan partai Gerinta untuk mengusung Pak Prabowo Subianto ada anasir-anasir di luar sana ada upaya memecah belah koalisi dengan memasuknya PKB ke koalisi Anies Baswedan dan juga ini apa namanya Gus Muhammad ini mengusung bakal capresnya Anies Baswedan ini sebagai upaya untuk memecah belah koalisi yang Anda bangun selama ini apakah Anda punya anggapan juga seperti itu Bung Andre gimana memecah belah koalisi ada upaya dari pihak luar koalisi yang sekarang namanya koalisi Indonesia Maju ya Pak Prabowo mengatakan itu sebelumnya koalisi KKIR itu tadi ini masuknya Cak Imin ke Anies Baswedan ini sebagai upaya untuk memecah belah koalisi Anda Anda sependapat dengan itu begini pertama saya ingin menyampaikan lagi bahwa menanggapi pernyataan Bang Huda dulu ya bahwa Cak Imin Gus Muhaimin tidak keberatan dalam perubahan nama waktu malam kakal 28 itu waktu itu Pak Prabowo memberitahukan Cepair Langga Pak Zulhas Prof. Yusril ya memang Gus Muhaimin agak terlambat datang di acarapan itu tapi waktu datang langsung dipeluk diinformasikan ke Gus Muhaimin bersama-sama dipeluk sama seluruh ketua mempartai dan Gus Muhaimin tidak keberatan bahkan beliau dalam pidatonya juga menyampaikan tidak keberatan saya ingin garis bawahi dulu soal kagetnya yang jelas beliau tidak keberatan di dalam pidato beliau di acara pandu beliau tidak keberatan itu satu lalu yang kedua ya kami tentu tidak ingin berandai apakah koalisi kami akan dipecap belah atau dihancurkan itu kan kenyataan yang jelas kami tidak ingin berandai-andai dan tidak ingin punya persepsi seperti itu karena kami yakin semua koalisi ini ada koalisi merah putih kita semua akan bersatu untuk membangun bangsa dan negara yang jelas tugas kami apa sekarang tugas kami terus memperkuat dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama dari Sabang sampai Merauke untuk terus memilih Pak Prabowo itu pertama kedua saya melakukan konsolidasi dan mengajak masyarakat dan terus kita melakukan komunikasi yang baik dengan seluruh partai sekarang ada Partai Demokrat PSI yang belum menentukan putusan insya Allah kita akan terus komunikasi dengan Mas AHY dengan PSB dengan seluruh petinggi demokrat kita akan berkomunikasi lalu dengan teman-teman PSI kita akan terus berkomunikasi dan tentu komunikasi kita tidak akan putus dengan teman-teman PKB karena kami meyakini jodoh pasti bertemu insya Allah ini soal dinamika saja saat ini ta'arufnya Pak Prabowo terganggu dengan lamaran Mas Anies tapi insya Allah ini kan belum ijab Kabul di KAUA atau di KPU jadi insya Allah seluruh politik itu sangat dinamis kita tunggulah tanggal main insya Allah Bu Nganre ini keceplosan atau memang betul faktanya seperti itu katanya barusan Bu Nganre berkomunikasi dengan AHI jangan-jangan Partai Demokrat sudah positif nih akan bergabung sama Partai Demokrat kami akan berkomunikasi jadi kami akan berkomunikasi dengan Demokrat akan berkomunikasi dengan Mas AHI Mas Ibas Pak SBY tentu kita akan buka komunikasi kita akan buka diskusi karena kan kita ingin merangkul bukan memukul kita ingin mempersatukan bukan memecah belah karena politik kami itu politik politik Gerindra itu berdiri sama tinggi duduk sama rendah dan tidak ada politik seranting BKM Tau Persis 12 bulan bersama kami disampaikan oleh Gus Jazil oleh Kang Cucun dan juga Bang Huda koalisi bersama Gerindra Gerindra tidak pernah mengkhianati dan meninggalkan kawan serta juangan jadi duduk sama rendah berdiri sama tinggi tidak ada politik tinggi seranting jadi nyaman insya Allah komunikasi dengan Pak Prabu dan Partai Gerindra ya ngomong-ngomong merangkul tadi mengerangkul yang terhianati juga yang dihanati oleh Partai Nasdem dan koalisinya ini nanti coba dirangkul oleh Gerindra sepertinya begitu saya akan KKB juga insya Allah kita rangkul oh gitu ya kita akan bergandingan tangan terus sabar lah jadi jadi intinya sekarang Mas Radi jangan sampai kita perbedaan pilihan perbedaan pendapat perbedaan koalisi menyebabkan perpecahan dan ketidakharmonisan diantara kita 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 jaga terus komunikasi silatur karena sekali lagi Radi membangun bangsa dan negara ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat untuk terroyong jadi kalau Pak Prabu pun jadi presiden insya Allah PKB ada di kabinet Pak Prabu baik kita masuk ke putaran akhir dialog kita pagi hari ini saya keren Mas Sudha Mas Sudha ini pertanyaan saya terakhir untuk Anda ada juga publik yang menganggap ini kan namanya koalisi perubahan untuk persatuan begitu ya koalisi yang Anda bangun sekarang ini bersama Partai Nasdem Partai Keadilan Sejahtera meskipun belum jelas ini sikapnya nanti menunggu Manjali Syuro katanya dan PKB dan juga partai-partai lain di luar parlimen yang ingin bergabung tapi katanya publik ini mengatakan katanya koalisi perubahan tapi kok di dalamnya masih orang-orang yang sama begitu Partai Nasdem mengusung pemerintahan saat ini dan juga PKB bagaimana respon Anda soal ini ya perubahan itu kan dimulai dari existing yang sekarang ada dalam dalam tradisi samri ada yang disebut dengan jadi itu yang menjadi pegangan kami kenapa itu menjadi landasan kami bergabung dengan teman-teman Nasdem dan Mas Anies mempertahankan yang 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 lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik jadi yang lama tidak dirusak itu menyalahi kuaidu fikiyah menyalahi sunatullah itu jadi sesuatu yang baik legasi Pak Presiden yang sudah Pak Jokowi yang sudah ditorehkan kita pertahankan saat yang sama kita mencari yang lebih baik dari apa yang sudah kita dapat jadi semangatnya adalah kontinuitas dan perubahan jadi kesinambungan dan perubahan itu nafas perjuangan PKB itu nafas perjuangan para kiai para ulama jadi itulah kenapa NKRI tetap berdiri karena bagian dari cara kami untuk merawat yang sudah ada dan terus mencari yang terbaik dalam kehidupan permenjaraan baik terakhir ke Pak Suko juga Pak Suko ini saya akan tanyakan upaya apa yang bisa dilakukan untuk ke depannya menjelang pilpres terutama dari pasangan ini Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar untuk mendongkrak suara mereka di pilpres 2024 nanti Pak Suko ya suara perolehan pemilu atau legislatif tidak selalu signifikan dengan perolehan pilkada atau pilpres apalagi nah yang diputuhkan dari pilihan pilkada atau pilpres adalah personality jadi yang dinilai adalah orang tidak lagi kelembagaan itu yang sebenarnya catatan penting karena itu memang tugas besarnya PKB adalah menggerakkan mesin politiknya sampai ke bawah tapi nanti pasti ada tekanan-tekanan bagaimana kemudian misalnya keucapan ketua NU BPNU itu juga warning yang kemudian bisa meresistensi saya kira yang menjadi penting adalah bagaimana segera menggerakkan roda itu di lapangan kuncinya ada orang-orang yang di lapangan dan tadi disenggung juga oleh Mas Uda ada beberapa pemilih mengambang yang bisa dirauk begitu suaranya potensinya cukup besar tapi tergantung upaya-upaya partai-partai ini untuk meyakinkan para pemilih mengambang ini memilih mereka tapi boleh gak terakhir silahkan Bung Andre singkat kami percaya PKB adalah bagian tim dari pemerintahan Pak Jokowi karena kita yakin PKB akan memperjuangkan keberlanjutan tapi mohon maaf dengan segala hormat Mas Anies itu sudah memposisikan dirinya sebagai antiteses Pak Jokowi tentu rakyat tidak akan lupa itu yang saya maksud tadi yang bicara keberlanjutan itu ya Pak Prabowo dan Mas Ganjang Mas Anies selama 10 bulan ini sejak bulan Oktober sudah tegas-tegas mengkritisi apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi bahkan mohon maaf dengan segala hormat di saat seluruh dunia bahkan WHO memuji kita sebagai salah satu negara terbaik menghadapi pandemi COVID-19 Mas Anies di luar negeri malah mohon maaf menjelek-jelekkan kinerja pemerintah menghadapi pandemi COVID-19 di saat Pak Prabowo jelas akan mendukung dan melanjutkan permasalahan IKN Mas Anies malah berputar-putar menjawab bahkan mempertanyakan apakah IKN itu perlu atau tidak jadi masyarakat tentu jelas bahwa Pak Prabowo merupakan figur yang bisa melanjutkan pemerintah Pak Jokowi Mas Anies adalah antitesisi Pak Jokowi jadi kita bicara fakta rekam jejak selama ini baik ada yang bersemi cintanya bersemi antara Anies dan Imin Gus Imin ada juga yang merasa terhianati tapi yang penting Bapak-Bapak siapapun calon pemimpinnya jangan sampai yang dihanati itu rakyat sebagai pemilih tertinggi sebagai pemegang pemilih tertinggi nah itu kita akan jaga bersama kita bisa pahami baik terima kasih baik terima kasih terima kasih Pak Huda dari Andri Rosyade dari Partai Geri dan Pak Suko Radhi terima kasih peneliti komunikasi politik dari Universitas Erlangga Surabaya terima kasih Bapak-Bapak selamat pagi sehat selalu selamat pagi